Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Para pecinta Al-Quran yang berbahagia Pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Al-Kahfi ayat 21 Baiklah sebelum kita bahas tajwid yang ada di ayat ini Kita baca dahulu ayat ini semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa kathalika a'tharna alayhim liya'lamu anna wa'adallahi haqqu Wa anna as-sa'ata la rayba fiha Ith yatanazahuna baynahum amrahum faqalubnu alayhim bunyana Rabbuhum a'lamu bihim Qalalladhina ghalabu ala amrihim lanatachidanna alayhim masjidah Para pecinta Al-Quran yang berbahagia Baiklah kita bahas bacaan yang benar di ayat ini Sekaligus penjelasan tajwidnya Kita awali dari wa kathalika Wa kathalika zalnya ini adalah satu alif Kita panjangkan Karena dia merupakan mat-tabi'i Mat-tabi'i disebut juga mat-asli Wa kathalika Kemudian zal ini Makhruhnya ujung lidah Dengan ujung gigi bagian atas Jadi zal wa kathalika Kemudian a'tharna Hati-hati perbedaan antara a dan a Ain Sehingga dia itu sukun diainkan A' Pertamanya a'hamzah A'tharna Kemudian saknya tipis Tapi rohnya ini Karena rohnya ini sebelumnya ada fathah Ini dibaca tebal Atau istilahnya tafkhim Atau mufakhom Roh yang tebal Itu karena sebelumnya ada Huruf yang berharokat fathah Wa kathalika a'tharna Saurna Tebal itu agak mencucu sedikit A'tharna Nah satu alif saja Mat-tabi'i Alayhim liya'lamu Alayhim liya'lamu Mem bertemu dengan lam Disebut Ithar syafawi Ithar artinya jelas Suara memnya itu jelas Dan tidak berdengung Alayhim liya'lamu Anna wa'adallah Liya'lamu A'innya kita baca dengan lemas Tawasud Tengah-tengah Tidak terlalu ditekan Dan tidak terlalu dilepas Itu sifat dari A'in Liya'lamu Anna Liya'lamu Anna Ada mat-tabi'i Mu ini adalah mat-tabi'i Bertemu dengan hamzah Di lain kata Atau di lain kalimat Maka disebut Mat-ja'is Mun-fasil Mat-ja'is Mun-fasil Jais artinya Boleh Membacanya kita boleh Satu Atau dua alif Mun-fasil Artinya terpisah Maksudnya adalah Antara liya'lamu Dan anna Ini terpisah Lain kata Anna wa'adallah Hihaq Kalau misalnya kita Tidak kuat nafas Kita boleh berhenti di Anna wa'adallah Hihaq Kalau dari depan ya Anna Ini adalah Gunah musyadada Kemudian Wa'adallah Dalam jalala Laftul jalala Kita baca Tebal Atau Tafkhim Untuk Laftul jalala Ini Kemudian Kalau kita berhenti Di hak Kita tasditkan dulu Baru dikolkolhakan Contohnya Kalau dari sini ya Kita tidak kuat Sampai fiha Maka kita berhenti Di hak Wa'adzalika Wa'adzalika A'asaruna Alayhim Liyya'lamu Anna Wa'adallah Hihaq Seperti itu Cara Mewakofkan Qaf Yang bertajdit Kemudian Kita Kalau mengulangi Dari Liya'namu Ini bagus Atau dari Anna Tidak apa-apa Liyya'lamu Anna Wa'adzallahi Hakku Jadi ini Dipanjangkan Karena Tanbin Bertemu dengan Wawu Disebut Idram Biruna Kita panjangkan Kita dengungkan Biruna Artinya Dengan dengung Demikian juga Ini bertemu Dengan Tasdit lagi Tasdit Nun Gunamushad Dada Anna Wa'adzallahi Hakku Wa'annas Sa'ata La Rayban Fiha Wa'annas Sa'ata Adal Al-Tarif Namanya Bertemu Dengan Sin Kita sebut Dengan Idram Syamsiyah Kita Tasditkan Kesin Caranya Mentasditkan Langsung Kita tekan Kesim Dari Anna Wa'annas Langsungkan Jangan Diseret Nanya Nanya Tidak Panjang Jadi Langsung Ke Tasdit Sin Wa'annas Sa'ata La Ra'i Ba'an Fiha Kita Berhenti Disini Ada Tanda Wa'kof Jim Artinya Wa'kof Ja'is Ja'is Artinya Boleh Berhenti Boleh Terus Hati-hati Dizal Yang ada Titiknya Ini Tidak Dipantulkan Atau Bukan Kolkola Yang kolkola Itu Yang dal Tanpa Titik Bainahum Ini Kita Lemaskan Karena Ini Adalah Layin Atau Lin Bainahum Amrohum Ada Mem Bertemu Dengan Hamzah Ini Juga Idhar Syafawi Amrohum Ini Juga Idhar Syafawi Yang Penting Mem Mati Bertemu Selain Mem Dan Mbak Itu Disebut Idhar Syafawi Demikian Juga Yang Mem Bertemu Dengan Fa Ini Idhar Syafawi Juga Idh Yatan Azahuna Bainahum Amrohum Fa Kalub Nuh Alayhim Bunyana Fa Kalub Nuh Ini Ada Sukun Bak Yang Kita Sebut Dengan Kolkola Sugro Kenapa Sugro Karena Berada Di Tengah Tengah Kata Dan Bukan Di Akhir Wakaf Ini Kita Tahan Karena Apa Karena Mem Bertemu Dengan Bak Kita Sebut Ikhfa Syafawi Ikhfa Artinya Samar Maksudnya Adalah Ketika Kita Membaca Mem Kita Bersiap Membaca Bak Alayhim Bunyana Bunyana Ini Kita Tidak Membaca Idh Gombi Gunna Meskipun Ini Adalah Huruf Idh Gombi Gunna Yaitu Ya Nun Mati Bertemu Dengan Ya Di Dalam Satu Kata Kalau Di Dalam Satu Kata Ini Tidak Kita Baca Idh Gombi Kita Baca Idhar Namanya Idhar Wajib Atau Idhar Mutlak Idhar Wajib Itu Seperti Ini Nun Bertemu Dengan Huruf Idh Gombi Gunna Dalam Satu Kalimat Bunyana Tidak Perlu Didengungkan Dan Tidak Perlu Dimasukkan Ke Yat Ditashtidkan Bunyana Nah Disini Adalah Matiwad Kita Baca Satu Alif Kemudian Di Akhiri Dengan Tanda Waqaf Koflam Ini Artinya Lebih Baik Berhenti Idh Yat Naz Auna Bainahum Amrahum Faqalu Benuh Alayhim Bunyana Rabbuhum A'lamu Bihim Rabbuhum Ini Juga Idhar Syafawi Mim Mati Bertemu Dengan Hamzah Tidak Dengung Tapi Mim Itu Sifatnya Jangan Terlalu Ditekan Mengalir Biasa Saja Yang penting Tidak Kita Panjangkan Karena Dia Idhar Rabbuhum A'lamu Bihim Kita Berhenti Karena Lebih Baik Berhenti Di Tanda Waqaf Ini Qala Allazina Golabu Ala Amrihim Ala Amrihim Ini Disebut Dengan Majais Munfasil Munfasil Artinya Terpisah Ayatnya Ada Dua kata Dari Ala Dan Amrihim Amrihim Memati Bertemu Dengan Ruh Idhar Syafawi Lagi Memati Bertemu Dengan Lam Ini Idhar Shafawi Ini khadzalnya juga Kemudian kita tahan di Kemudian Ini kita tahan juga Ini kita dengungkan Karena masuk ke mim sehingga Menimbulkan tasdid mim Tasdid mim itu kita tahu bahwa dia itu Membacanya berdengung Masjidah Satu alif saja Disebut mat iwat karena Iwat artinya ganti Maksudnya adalah tanwin Diganti menjadi mat Satu alif itu Baca mat iwat Baiklah kita awali Dari awal lagi Ayatnya kita baca sekali lagi Semoga kita mendapatkan Keberkahan dari Allah وَكَذَلِكَ أَعْسَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بَنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانَا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَذِيمِ Para pecinta Al-Quran yang berbahagia demikian latihan kita pada kesempatan yang baik ini semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh